Engkau lah Allah kasihnya, memancarkan sekena pintanya, beri kami semangat untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan mulai renungan hari ini pada tanggal 11 Maret ini dengan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikianlah Injil Tuhan. Sudara-sudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi meminta tanda apakah pengusiran setan Yesus yang datang dari surga, atau itu datang dari kekuatan iblis. Sudara-sudari, kalau orang Yahudi meminta tanda, padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Yesus mengusir setan, itu adalah bukti ketidakpercayaan mereka pada Yesus. Tetapi, Yesus menunjukkan bahwa dia sendirilah kekuatan dan kuasa itu. Dia sendirilah tanda itu. Dia adalah tanda kekuatan yang datang dari Allah. Dia adalah tanda kekuatan Allah atas setan jahat. Maka, saudara-saudari, kita tidak pernah boleh kehilangan iman akan Kristus. Kehilangan iman akan Kristus yang memiliki kekuatan atas setiap kekuatan jahat. Yesus sendirilah tanda kehadiran kerajaan Allah itu. Ketika kekuatan jahat dihancurkan. Maka dengan tegas dalam Injil hari ini di bagian akhir, Yesus mengatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak bersama aku, ia mencerai berikan. Dengan kata lain, perlengkapan senjata bagi jiwa dan hidup rohani kita adalah Kristus. Kristuslah perlengkapan senjata iman kita, senjata jiwa kita dalam melawan kekuatan jahat. Saudara-saudari, tanda pasti yang datang dari kekuatan jahat adalah bahwa kekuatan setan yang jahat itu mencerai berikan, memecah belah. Maka di mana ada perpecahan, di mana ada perceraian, di mana ada kekuatan yang memecah belah setiap kerukunan di antara kita, hampir pasti itu datang dari setan, dari kekuatan jahat. Maka saudara-saudari, jangan pernah ragu mengimani Kristus sebagai tanda kerajaan Allah yang hadir, yang menyatukan, yang menyembuhkan, yang mematahkan setiap niat jahat. Saudara-saudari, Kristus sebagai perlengkapan senjata iman kita, perlengkapan senjata jiwa kita, sungguh sangat kita butuhkan pada zaman ini. Zaman di mana dengan mudah orang disesatkan oleh berita-berita bohong. Zaman di mana dengan mudah orang dicerai berikan, dipecah belah. Kalau jiwa kita bersama Kristus, jiwa kita kuat. Karena Kristuslah tanda kerajaan Allah yang hadir di dunia ini, yang melawan setiap kekuatan jahat, yang mencerai berikan, dan memecah belah. Jangan pernah ragu akan hal ini. Berdoa selalu, agar Kristus selalu bersama kita, menjadi perlengkapan jiwa kita, agar tidak ada kekuatan manapun yang memecah belah, mencerai berikan, dan merusak kehidupan bersama kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Aku diutuk untuk mengasihimu Bapak dan juga untuk membuatmu dikasihimu manusia.